Walaupun kita, aku sama Iki beda, tapi kita ada satu kepercayaan yang sama. Ay, Iki, sama papa, terus sama semuanya tuh tau kalau agama-agama itu sebenarnya baik. Saya mematarkan diri saya, mungkin memang Iki tidak sempurna, pasti banyak kekurangan dalam diri Iki, tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki semuanya sama-sama nantinya bersama hari ini. Ternyata selama ini tuh yang aku butuhin tuh orang. Aku punya temen, aku punya sahabat, aku punya fans aku punya gitu. Ternyata yang aku butuhin selama ini tuh cuma pengertian, udah. Kalau kamu mau sama aku, kamu harus pelan-pelan bisa menjari maku. Selamat datang untuk mahal ini. Oh ini udah mulai. Udah dari tadi ya. Si Sial, si Sial, si Sial. Si Sial, si Sial. Apa Sial ya? Sial. Sial. Itu, you yang bikin? Aku yang bikin sama si Unmesh. Oh Unmesh, tapi liriknya? Liriknya I. Sama ini, awalnya tuh gak gitu. Apa, korusnya? Korusnya juga. Soalnya aku denger udah jadi remix. Iya, enggak dong. Yang Ame bikin tuh gini, Kak Unmesh bikin tuh. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Nah, Kak Ame bikin gitu. Oh iya. Terus kayak, saya denger kayak, hmm, kayaknya tidak bisa nih aku seperti ini. Jadi aku suruh, Kak Ame ini harus dirubah. Oh, lu gak cocok? Oh, gue denger lu tuh ini banget ya, sangat apa-apa tuh, lirik, arasemen, ini semua harus under you, maunya kemana gitu. Karena harus punya T sendiri, kalau gak takutnya misalnya di, apa ya, diciptain sama Unmesh gitu. Jadinya, nyanyi-nyanyi tuh kayak dengernya, ini ada Unmeshnya ya, ini ada ini gitu. Harus ada solo juga ya. Harus dihilangin hal itu gitu. Jadi harus pas denger lagu ini, ini lagunya mah hal ini gitu. Ih, orang yang punya karakter kamu ya. Ah, gitu ya? Iya, itu orang, maksudnya gue tuh, gue tuh gak hanya ngikut doang. Jadi gue tuh pengen punya sesuatu, punya gue juga di dalam situ. Nah, iya, kalau enggak mau, masa mau jadi penyanyi lain kan gitu. Sering bentrok gak tuh kalau kayak gitu? Enggak. Enggak? Enggak, saya mau kerja sama-sama orang yang mau tukar pikiran. Oh, oke. Jadi kalau ada masalah-masalah kayak gitu, bentrok-bentrok kayak gitu, yuk gimana sikapnya? Enggak ada. Pernah, itu nih, jadi emang udah sahabat banget, udah temen banget, namanya Tintin. Jadi, Tintin ini tuh yang bareng ngintain lagu Melongresku, Sisa Rasa. Gue nyanyi, itu sama Tintin tuh. Enggak apa masih ada tuh sama Tintin? Ini gue coba nyimak nih, gue bukan pemusik soalnya. Jadi, waktu itu ada judul aku, lagunya Ini Laguku. Ya, laguku, itu tuh awalnya gak ada bridge-nya. Bridge itu tuh, jembatan. Jembatan, jembatan tuh kayak contohnya. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu. Itu bridge namanya. Oh iya. Tiba-tiba itu terdekat, kamu puas kalau curangi aku, itu bridge namanya. Oke. Kita belajar musik ya. Gue belajar, gue belajar. Kalau first itu namanya, sampai saat ini tak terpikir olehku itu first namanya. Itu awalnya. Itu awalnya. Itu awalnya. Itu awalnya. Itu awalnya. Itu awalnya. Iya, ngebangun dulu. Kita jelasin dulu ya, biar nanti kita ngobrol enak nih. Iya. Terus, chorus itu namanya, bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu. Tuh, chorus namanya, aku bisa disebut, ref. Ref, yes, yes, ref. Nah, sama Tintin ini waktu itu dia nggak mau kalau si Dini Laguku tuh ada bridge-nya jembatan itu. Oke. Sedangkan I bikin jembatan pada saat itu, nadanya bikin nadanya sendiri, gitu. Menuju ke kodanya. Menuju ke akhirnya. Apa, kalau akhir apa sih? Menuju ke ref akhir lah. Ref akhir. Ref akhir. Namanya apa, koda? Enggak, kalau koda tuh pengulangan terakhir banget tuh. Aku udah. Yang terakhir. Iya, iya. Oke gitu. Jadi nggak setuju lah ya. Terus aku kayak, lu percayain deh sama gue nih, enak banget terus aku dengerin. Terus akhirnya deh. Nah yaudah deh. Mau. Terus akhirnya yang naik di bridge-nya. Di tiktok gitu. Yang naik itu part bridge-nya yang aku bikin gitu. Punya dia nggak ya? Punya dia yang naik juga. Sisa rasa kalau nggak ada dia, gimana? Kan gitu. Iya, tapi nggak ada benturan-benturan dalam itunya. Karena kita udah sohid aja. Karena kita udah temenan aja. Jadi harus tuker pikirannya tuh. Gimana dia ngasih kepercayaan ke aku. Gimana aku ngasih kepercayaan ke dia gitu. Oh, berarti lu punya karakter ini suka kompromi ya? Iya lah. Bahwa ya kita mau kompromi. Mana? Iya, yang kelihatan nih. Jadi gue ngobrol-ngobrol awal nih, gue coba baca dulu nih karakternya kemana. Takutnya dia nggak nyaman ngobrol. Soalnya ada pertanyaan yang cukup sensitif yang bertanya. Apa tuh? Gue mau langsung aja. Waktu itu Iki ke sini. Iki ke sini. Terus suruh ngundang lu. Katanya lu memiliki kesamaan cerita waktu pertama bertemu. Itu yang membuat kalian akhirnya jadi bareng. Emang dia yang nyuruh ngundang? Iya. Iki yang nyuruhnya ngundang waktu itu. Oh aku. Soalnya aku nonton potongan-potongan doang tuh deh. Iya. Lu kan ini ya. Apa nggak nonton semua ya. Ntar aku nonton semua ya. Nggak usah juga sih nggak apa-apa ya. Nggak mau. Ini gue ceritain Iki itu bilang. Waktu ketemu lu. Oke. Pertama itu yang bikin nyangkut itu ngehook gitu. Memiliki kesamaan cerita. Aku nonton deh. Aku nonton. Iya. Kesamaan cerita apa sih? Enggak. Maksudnya bukan kesamaan cerita sih. Pas aja. Pas aja. Pas aja. Kita sama-sama nggak punya orang. Eh. Eh. Kita sama-sama nggak punya mama. Oh. Iya. Kita sama-sama nggak punya mama. Mamamu. Mamaku meninggal. Katanya di. Pas covid. Pas covid. 2021. Mamanya Iki juga pas itu ya. 2020. Oke. Oh jadi cerita. Jadi cerita. Karena aku sama Iki tuh sama-sama ya. Aku suka baca orang juga kan. Maksudnya baca orang ya. Aku mau dibaca. Iki juga cerita tentang Ayu. Ini kayaknya anak gue ada lusung pipinya sih. Terus cerita apa. Enggak soalnya. Terus kayak. Oh. Misis juga ya. Kita juga kan. Kemistisannya ada ya. Itu juga tuh. Iya. Iya. Aku juga orangnya nggak sensitif sih. Maksudnya kayak. Jadi waktu itu. Kalau udah nyeritain mamaku. Sama mamanya Iki. Oh. Udah. Jadi gue mulai merinding soalnya. Enggak. Serius gue. Dan gitu. Nanti akunya juga. Enggak. Merinding. Belum ini. Enggak. 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 Jadi mamaku tuh. Sama mamanya Iki tuh kayak. Aku nggak bisa ceritain disini. Karena menurut aku. Ada beberapa hal yang memang tidak boleh diceritakan. Yang boleh aja. Yang boleh. Iya kan. Maksudnya. Kadang yang kayak gitu tuh. Kayak nggak boleh gitu nggak sih. Gak apa-apa. Iya. Nggak usah dicerita kalau nggak boleh. Iya gitu. Terus. Kayak waktu dikasih tau lah sama tante aku. Ternyata kayak. Gitu. Terus. Kayak. Mamanya Iki tuh. Sama mamaku tuh. Banyak banget tuh. Gue punya kesamaan. Bahkan sampai hal terkecil. Kayak kopi apa. Kopi apa. Merk apa. Sama. Oke. Hal kecil kayak gitu. Terus. Sifatnya. Sikapnya. Baiknya. Terus apanya tuh. Ya ada yang hadir ya. Enggak. Lu jombong. Sumpah. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Ini rumahnya aja nih. Menurut datengin gini-gini. Lu siapa sih? Ya Allah. Ya. Terus. Terus. Lanjut. Ini udah mulai-mulai berasa soalnya. Enggak. Lanjut. Lanjut. Terus. Kalau aku berat. Iya. Iya. Lu nggak kebal kan tapi kan. Enggak ya. Enggak dong. Darah kok berdarah kok ini. Lanjut. Iya. Terus kayak sama aja gitu. Jadi kayak. Waktu aku di Bali lah ketemu Iki tuh. Aku tuh orangnya bukan orang yang gimana ya. Ketemu orang tuh langsung kayak suka apa gitu enggak. Semua tuh anggap temen aja. Terus pada saat ketemu. Eh cerita lah. Oh iya mama kamu gini ya. Oh iya mama aku gini juga gitu. Terus ada kesamaan dan banyak hal. Dan kita tuh nggak tahu. Kalau aku tuh kan di Bali ya. Jadi beberapa tuh kalau di Bali tuh dikenal kayak. Bisa baca lah orang-orangnya gitu. Iya ininya agak itu ya. Iya. Mistis. Iya sensitif gitu-gitu lah ya. Iya gitu lah gitu. Terus saudara-saudara aku tuh. Ada beberapa tuh emang bisa gitu. Dihitung jari lah ada tiga. Yang aku tahu banget tuh tiga mungkin. Yang aku tahu gak tahu berapa. Nah di keluarga Iki juga ada. Oke. Dan omongannya semua sama. Apa itu? Ya apa itu gak bisa kasih tau lah. Maksudnya kayak. Ternyata mamaku sama mamanya Iki tuh. Saling kenal. Ada kesamaan. Ada kesamaan. Terus juga. Ternyata leluhur aku sama leluhur Iki tuh. Ada silambungan gitu. Dan itu tuh gak cuma satu orang yang ngomong gitu. Oh ada cerita dari zaman dulu gitu. Iya jadi percaya gak percaya ya. Tapi aku juga kayak gimana cara ngejelasinnya gitu. Maksudnya. Ada kesamaan gitu. Iya ada kayak kesinambungan gitu. Itu ini gak sih sama fakta yang gue denger dari kreatif gue. Katanya lu pernah ziarah ke makamnya ibunya Iki. Jadi kemarin sebelum pertunangan. Iya. Hamin sebulan atau hamin berapa ya lupa. Merinding lagi gue. Iya 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 lanjut lanjut. Membayangin lagi ya. Jadi lu sebelum tenangan nih. Lu. Ziarah ke makam mamanya. Mamanya Iki. Mamanya. Nah gue tuh kan orangnya sensitif banget. Jadi lebih sensitif dibanding Iki. Oke. Iki tuh sensitif tapi lebih sensitif punya gitu. Terus. Tiba-tiba gue ngerasa kok sedih banget ya gitu. Gak ada angin gak ada hujan. Sedih banget. Jadi diem di sebelah makam mamanya. Kok sedih banget rasanya tuh pengen nangis gitu. Jadi. Yang gue tanya ke orang Bali. Kalau misalnya mau kerasukan atau mau apa tuh. Rasanya gitu gitu. Cuman itu. Yang gue tanya ya. Misalnya ini yang gue tau. Yang gue denger dari orang yang kayak gitu tuh. Itu kerasukan hal yang baik gitu. Rasanya mau nangis katanya gitu. Nah pada saat itu gue ngerasa. Badan berat banget. Badan tuh berat banget. Terus tiba-tiba. Gue udah mau nahan nangis gitu loh. Karena kan. Ada kamera. Ada. Om-omnya yang pegang kamera atau apa gitu kan. Maksudnya gue gak mau keliatan aja. Jadi kalau gue gini. Gue gini gitu. Terus. Ada lah salah satu. Saudara dia lah. Bisa dibilang. Karena udah deket gitu. Sama keluarga dia tuh. Dia bilang. Ki cepet ki. Doa ki. Ki doa ki. Ki doa ki. Gitu. Eh gue sudah cepet doa. Gitu kan. Padahal kita lagi yang. Lagi yang. Yang ngerenungin gitu. Ya ki cepet doa ki. Akhirnya doa lah. Doa. Pas doa. Gue nangis kejer sampe gini. Udah nangis. Pokoknya nangis. Pokoknya nangis. Terus akhirnya. Kayak bingung. Kenapa kok sedih banget rasanya. Kayak ada. Gitu rasanya. Terus akhirnya pas pulang. Eh. Iki meluk lah. Maksudnya. Disabarin. Sabarin. Mungkin dia ngerasa. Aku inget mama kan. Terus akhirnya aku balik. Pulang. Mau pulang itu. Omnya nanya. Mama kamu tuh. Mama kamu tuh. Orangnya gimana gitu. Emang gimana. Aku nanya. Kan aku juga kayak. Hmm. Gue tau nih mau kemana nih. Maksudnya. Gue juga mau ngetes balik. Ngerti gak ngetes balik. Kayaknya dia ngeliat nih gitu. Ngeliat apa nih? Ngeliat mama. Disitu? Disitu. Hah? Jadi mama aku. Ternyata gini. Jadi ternyata mama aku itu. Ada di belakang aku. Oke. Mama Iki ada di belakang Iki. Ada di belakang Iki. Enggak. 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 Terus. 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 Aku kayak udah tau aja. Tiba-tiba arahannya mau kemana. Aku tes balik. Emang kenapa? Emang mama aku dibayangan. Om gimana? Aku bilang gitu. Aku tanya. Pake baju apa? Tanya aja dulu. Belum ada kepikiran mau ini. Kayak tanya aja dulu. Pake baju apa? Pake baju kuning. Aku kayak. Hmm. Waktu itu gue lagi isolasi lagi. Eh isolasi. Isolasi. Apa? Asimilasi. Asimilasi. Apa? Kalau covid. Bener kan? Isolasi ya? Bener ya? Isoman. 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 Isoman lagi gitu kan. Iya. Jadi ternyata. Jadi kenapa. Langsung ke kayak. Hmm kuning lagi gitu kan. Kenapa emang kuning? Jadi waktu itu. Terakhir mama itu dipakein baju kuning. Waktu meninggal. Oke. Oke. Udah mulai kayak. Hehehe. Baiklah gitu kan. Terus. Pake apa nih? Pake selendang. Pake selendang. Oke. Gue kayak oke. Pake sarung. Kalau di Bali kamen namanya. Sarung Bali itu loh. Aduh oke. Orang Bali banget nih bajunya kan. Kebaya kuning. Iya. Terus. Akhirnya. Rambutnya diapain? últ ragu tanya. Dicepol. Cepol itu di konde gitu? Cepol itu digulung itu loh. vre ah. Gulung gitu ya. Bukan. decline gitu kan. Bukan. Digulung. Terus kayak. Konfirmasi dong ke kakak kan. Bener ga perlu.. ал Encara gitu? Iya. Kok lu konfirmasi ke kakak? Ngechat. Maksudnya kan gue waktu itu di... Isoman. Oh lu di Isoman, jadi lu gak ada pada saat... Gue gak liat mama meninggal tuh gak liat. Oh itu yang bikin lu sedih banget juga ya. Iya, gue gak ngeliat sampai detik ini tuh. Dan kenapa gue tau bajunya kuning. Karena pada saat itu kakak nanya, Kamu ada kebaya mama kuning gak? Atau di mana beli kebaya kuning? Karena mama waktu itu di... Setelah itu di Jakarta soalnya. Baru dibawa ke Bali dengan keadaan udah bersih gitu loh. Makanya aku tau kebaya kuning. Oke lu ngecek ke kakak bener. Bener. Nah terus... Pada saat itu yaudah terus kayak... Dia bilang kenapa juga si omnya nanya... Omnya tuh bilang, cepet ki, cepet. Ternyata cepet banget ilangnya. Nanti gak? Jadi datangnya tuh... Kayak terang gitu. Terang gitu. Datang terang. Hilang. Paham gue. Jadi pada saat datang cepet doain gitu maksudnya. Cepet doain mampu ada di situ. Iya sih. Gue kan sedih banget dong pada saat itu ya. Wah gila jangan gitu dong. Jadi maksudnya kan... Ternyata mama tuh pada saat itu... Peta Omnya orangnya positif banget. Senyum banget katanya. Oke. Senyum ngeliatin gue senyum banget terus ilang. Oke. Gitu. Terus sama ekip pake baju putih gitu. Oke. Katanya. Direstuin? Direstuin kali. Jadi direstuin apa kali itu kalau kayak gitu tuh? Kata tante-tante aku sih direstuin ya. Direstuin? Katanya ya. Aku kan tidak makan nanti apa gitu. Direstuin sih harusnya ya. Harusnya kan senyum gitu ya. Iya harusnya. Jadi lu ngerasa ini arahnya udah bagus semua nih ya. Bagus. Kalau ayah ngerasanya. Oke. Cuma waktu itu mungkin karena sedihnya mungkin namanya orang tua atau apa. Jadi ada feel ketemu anaknya. Aku sih nggak ngerasa yang kayak sedih-sedih. Nggak suka atau sedih-sedih karena nggak mau nih ini terjadi atau apa. Tapi waktu itu ngerasanya lebih ke sedih terharu gitu. Terharu, paham. Lebih ke sedih terharu, lebih sedih ke kangen gitu. Rasanya gitu. Paham, paham, paham. Dan juga lu bisa ngerasain apa yang Iki rasain. Jadi apa ya, ada kontak batin juga kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, berarti direstuin sama mama-mamanya ya. Kali ya. Ibu-ibunya ya. Kita tidak bisa meng-confirmasi dengan benar ya. Berarti ibu setuju, Bapak gimana nih? Oh, pasti setuju aja. Bapak setuju ya? Bapak setuju aja. Soalnya kemarin banyak pertanyaan juga yang nanya mengenai hubungan lu sama Iki. Banyak yang mempertanyakan reaksi dari pihak keluarga lu. Mereka katanya bingung kenapa keluarga lu oke. Karena emang dari kecil aku tuh diajani sama keluarga dan semua papah. Bahkan tuh gak nyangkai. Papah tuh yang sesaklek itu orangnya. Ternyata sewais itu pikirannya. Gimana nih ceritanya? Sewais itu. Saklek-saklek gimana nih? Saklek tuh dia kayak gimana ya? Kalo dulu gua punya pacap tuh kayak gak yang, bukan gak terbuka sama mantan-mantan gua. Cuma lebih ke kayak diem gitu. Gak bereaksi. Gak bereaksi. Oh iya. Artinya gak suka. Oh iya. Bukan gak suka juga. Ternyata pas dulu gua juga kelar sama mantan gua tuh, papah tuh malah kayak, Bro kamu gak pengen nonton sih gitu. Mau nonton nih. Mau nonton ya. Tapi udah tau aku jomblo gitu. Oh aku mau nonton nih. Terus papah tuh. Duh kamu gak pengen nonton sih gitu. Ya kenapa gitu kan gak ada yang jagain jomblo. Jadi papah tuh kayak merasa bahwa disaat aku punya pasangan ada yang menjaga gitu. Dan itu tuh tau kita tuh sebagai anak pasti tau mana yang orang tua bercanda sama enggak. Nah dia tuh gak bercanda ngomongnya. Saklek. Iya jadi kayak ngapainnya kan kamu udah sejomblo gak ada yang menjagain. Ingat banget gitu ya kayak gitu. Oke jadi tuh karakter sakleknya tuh. Eh tapi sakleknya gimana ya kayak. Kalau gak suka gak suka. Bukan gak suka tapi ngeliatinnya tuh kayak kaku gitu loh papah tuh. Iya saklek. Iya langsung straight to the point kan. Saklek kan gitu. Nah waktu kamu sama Iki dia saklek juga. Enggak. Dia diem aja. Dia diem aja. Enggak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena papah tuh juga kalau di Bali gitu. Kalau ada apa. Jadi kalau ada masjid di deket rumah gitu. Terus juga pura-pura deket rumah. Pokoknya kayak gitu papa suka nyumbang-nyumbangin. Oh oke orangnya berpikirnya luas. Makanya aku bilang luas orangnya juga. Oke. Orangnya berpikir luas. Terus juga suka dateng. Misalnya ada acara apa muslim di deket rumah. Dia suka dateng. Dari dulu itu udah dulu. Jadi maksudnya menurut papa tuh ya semua hal itu tuh baik. Yang penting tergantung orangnya gitu. Oke. Karena itu kan kepercayaan gitu. Oke. Nah ini kan kembali kepada orang yang banyak mempertanyakan tentang kepercayaan kalian sebenarnya. Jadi kan yang gue tau nih dari data kepercayaan kalian kan agak berbeda. Dan ini sulit pasti buat lu jawab. Gue gak tau lu mau jawab kapan nanti atau akan jadi surprise. Itu urusan kalian ya. Cuma kan gue nyampein doang nih pandangan masyarakat. Nah dari pihak keluarga lu sendiri dengan adanya isu itu, isu itu terganggu gak? Kalau papa sih gak. Santai. Santai. Udah lah ya ngapain sih kamu ngurusin tadi gue. Oh iya kamu. Kadang tuh gini, bukan masalahnya gue gak bisa nerima as a public figure gitu. Pasti orang kadang tuh kayak, ah lu kan public figure, lu harusnya terima dong lu di omongin blablabla. Tapi mereka lupa kalau gue juga manusia gitu loh. Oke. Iya kan? Mereka tuh lupa kalau kita as a public figure jadi penyanyi, mau jadi artis kayak mau jadi apa kek. Kita juga punya mental gitu. Gak bisa lu tuh 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 gitu. Setuju. Itu yang maksudnya gue sangat jaga banget. Karena gue disini sendiri, gue disini bener-bener merantau banget gitu. Dua tahun sama mama, terus ditinggal sama mama. Akhirnya untuk balik ke Jakarta aja tuh sulit banget. Maksudnya pada saat itu papa tuh kayak yang, apa ya. Pada saat itu papa tuh kayak yang maksa buat ayo balik ke Jakarta lagi gitu. Maksudnya karir berkarir lagi, kamu aja udah cuti ke dokter tuh udah berapa, hampir dua tahun. Demi karir nyanyi ya. Demi karir nyanyi. Dan papa tuh udah percaya banget aku di musik gitu. Karena menurut papa, memang ini tuh berkembang banget di musik. Dia ngerti bilang gitu. Gue gak bisa nerima hal itu gitu. Karena gue gak siap. Gue gak siap gimana tiap hari gue di Jakarta sama mama, tiap hari gue tidur sama mama gitu loh. Nah itu tuh berat banget buat ada di sini sendirian. Terus ditambah lagi orang-orang harus ngomong ini, ini. Terus orang-orang bilang, lu kan public figure, lu harus bisa nerima. Blah-blah. Lu lupa, kalo gue juga manusia sama kayak kalian gitu. Belum tentu, kalian juga bisa terima kalo kalian jadi kita gitu loh. Oke. Bagaimana yang kamu ngerasa cukup meresahkan nih? Apa dipertanyakan seputar keyakinan yang berbeda? Atau dipertanyakan tentang apa yang lu rasa resah di bagian mana? Kalo ditanya kayak misalnya kamu tuh, kalo misalnya ditanya kayak soal kepercayaan gitu sih kalo aku. Soalnya ini tuh sebenernya biar aku sama Iki yang tau. Oke. Karena walaupun aku sama Iki beda, tapi kita ada satu kepercayaan yang sama. Oke. Kita tuh berdua tetep percaya akan namanya leluhur. Oke. Kita berdua kayak gitu. Udah sampe situ aja pasti mereka paham lah. Oke. Nah, tapi kan ketika kalian menikah pasti akan disorot terus nih masalah kepercayanya. Kita ngobrol realistis dulu ya. Ini aku pengen ngajak kamu bertukar pikiran. Akan disorot terus nih masalah kepercayaannya gitu. Siap-siap aja sih. Siap-siap aja sih. Siap-siap aja. Bebannya besar? Bebannya besar. Menurut saya? Apa? Sudah ada kesepakatan untuk menjadi satu kepercayaan? Hahaha. Ini kamu memancing gak ini? Jangan bertanya. Kalo kamu udah jauh gak apa-apa. Ah, ntar aja gitu. Oke, ntar aja ya. Berarti nanti kalian lihat gitu ya ibaratnya pesan yang kamu sampaikan ke orang bahwa nanti lihat perjalanan aku sama Iki masalah kepercayaan nanti segala macem. Lihat gitu ya. Lebih kesana ya. Iya. Soalnya kita maksudnya Aiki sama papa sama semuanya tuh tau kalo semua agama itu sebenarnya baik. Iya. Karena tergantung kitanya aja. Betul. Tapi kan kita bicara tentang kalian public figure hidup di Indonesia yang majority punya keyakinan ini yang mana mereka pasti akan sangat banyak yang ngeliat sisi itu yang menjadi satu acuan ya. Karena ini kan beda perspektif aja gitu kan. Tapi kan akhirnya itu bisa menjadi beban. Iya dong. Iya lagi. Tantangan. Iya. Tapi ya mau gimana ya maksudnya nanti nanggepinnya paling aku kayak ya udah kayak pelan-pelan juga. Pasti ada sedikitnya, pasti ada yang sedikit bertanya ke sana, ada yang sedikit bertanya ke kehidupan aku yang lainnya, bertanya ke musik gitu. Makanya aku sama Aiki jujur aja nih, jarang banget nanggepin hal yang kayak tadi. Yang kayak gue bahas ini. Dan jarang banget sama Aiki tuh mau nerima podcast berdua yang membahas hal itu. Iya. Ini first time ya aku disini. Iya, iya, iya. Aku mohon maaf dulu ya. Gak apa, gak apa, gak apa. Maksudnya kayak jarang banget. Karena memang itu yang kita hindari. Maksudnya. Supaya. Supaya nanti kedepannya ya udah gak ada banyak hal yang. Biasanya kalau orang-orang tuh kan kayak suka motong pembicaraan di podcast terus dijadikan konten atau dijadikan apa. Jadinya asumsi orang mana-mana gitu loh. Iya jadi buruk gitu loh. Jadi buruk gitu loh. Itu kan sayang banget kan gitu. Oke. Berarti pesan yang kamu sama Aiki pengen sampein ke masyarakat itu fokus pada apanya kalian? Fokus sama karya kita aja. Karyanya berarti kan. Nah itu yang kalian pengen tonjolin di depan ya. Iya. Karena aku sama Aiki tuh udah punya plan kedepannya kalau misalnya kita menikah nanti. Jadi bener-bener jadi musisi berdua gitu. Kerja bener-bener asus musisi gitu. Udah ada plannya nanti dimana aku sama Aiki udah vakum. Gak kerja di depan layar. Udah as songwriter aja gitu. Atau produser di belakang. Produser aja. Udah ada plannya udah ada semuanya. Indah ya kayaknya ya. Kayaknya kan. Jalannya sulit gak sih? Lu ngerasa menuju ke. Kan kemarin udah tunangan ya. Selamat ya. Terima kasih. Iya selamat. Aku juga selamat buat Aiki. Lu ngerasa menuju ke jenjang pernikahan nanti bebannya gede apa gak nih? Gede lah. Gede ya? Gede lah. Yang tadi kita bahas itu ya bikin gede atau ada hal lain yang begini? Ada hal lain pastinya. Ada hal lain ya? Ada hal lain pasti yang mungkin mau gak mau harus kita terima. Harus terima? Harus terima. Tapi kalian tidak mau sampaikan ke publik mengenai hal lain apa itu yang menjadi beban gak mau ya? Gak usah juga kalau gak perlu? Apa ya? Biar punya kalian. Menurut aku. Ya sedikit aja menurut aku tuh lebih ke apa ya. Kan kita namanya hidup berdua harus bisa menerima sifat satu sama lain. Betul. Harus bisa menerima dulu tuh Iki orangnya gimana? Aku orangnya gimana bisa menerima masa lalu-nya masing-masing. Ya itu bener. Kayak harus bisa menerima satu sama lain tuh bener-bener sepenuhnya tuh sulit banget sih menurut aku. Oh itu memang sulit? Nah itu tantangannya yang paling berat. Oh itu tantangannya? Keraguanmu apa di mana? Di bagian mana? Enggak, gak ada keraguan. Maksudnya ya kan kita mau menikah pasti kan harus ada apa ya? Harus ada apa sih namanya? Keyakinan masing-masing. Bukan keyakinan sama lain ya. Maksudnya keyakinan satu sama lain. Kepercayaan, kepercayaan. Sekarang gini kalau kamu ngomong kalau pada saat nikah aneh gak sih kalau gue ada keraguan? Enggak. Semua orang pasti setuju kalau pasti ada keraguan. Sebenarnya aku cuma nanya hal itu aja sih aneh gak ada keraguan tuh. Kan misalkan loh kalian berdua kan sudah menikah. Aku cuma pengen nanya maksudnya itu wajar gak gitu. Wajar. Enggak ada yang bener-bener yakin. Yang ada cuma di yakin-yakinin. Oh iya iya iya. Iya karena kita tidak pernah tahu juga bahwa pilihan yang kita ambil ini udah pasti bener banget atau enggak. Karena disitu tuh nikmatnya berproses. Karena setiap keraguan ini terjawab dengan positif apa negatif nantinya. Iya betul. Kan itu tuh poinnya. Cuma kan kalau ketika kita menikah kan yang harus kita ambil landasannya. Nah ini yang selalu menjadi isu di masyarakat. Karena landasan tentang sebuah keyakinan itu jadi nomor satu. Pasti. Itu isu paling besar. Kedua, visi misinya. Visi misi ini bukan cuma bicara tentang kerjaan nih. Visi misi kamu sebagai seorang mahal ini dengan karaktermu. Iki dengan karakternya arahnya mau kemana. Mana ya. Gitu kan itu yang gue alamin gitu. Terus bagaimana kalian berkomunikasi dan menyelesaikan suatu masalah. Iya itu udah ngobrol sih. Kompromi enggak? Kompromi banget. Karena kan gue pernah denger nih Surya pernah ngomong. Dan gue setuju banget bahwa hubungan suami istri itu nanti bukan 50-50 lagi. Iya betul. Ada 70-30, ada kadang 20, ada kadang 90-10. Nah bisa enggak nih? Iya kan? Kalau cewek mungkin ya tergantung. Ya apalagi kalau misalnya aku tanya kenapa Cici gitu kan. Soalnya cewek itu kan membutuhkan. Gitu kan. Gitu kan gitu. Cowok juga harus kayak. Harus santan saya harus menerima hal itu gitu loh. Karena cewek itu, kamu tuh naik turun banget. Parah kan? Mereka kalian lagi promil ya? Iya tau aku. Tapi menurut kamu, Iki dalam hidup kamu. Apa kebaikan yang kamu bisa rasa dengan hadirnya dia dalam hidup kamu? Nah kebaikan apa yang kamu bisa rasa? Aku sih ngerasanya kita tuh saling ngisi gitu loh. Ngisi dalam rasa? Ya walaupun lebih ke kesepian kita selama ini ternyata gitu. Maksudnya kan aku tuh udah hampir. Sekarang tuh udah hampir berapa tahun ya kehilangan mama tuh setahun lebih lah hampir 2 tahun. Ya Iki tuh hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Terus kayak ternyata selama ini tuh yang aku butuhin tuh orang. Aku punya temen. Oke gue lagi nyimak. Iya aku punya temen. Aku punya temen, aku punya sahabat, aku punya fans aku punya gitu. Tapi ternyata segala halnya itu tuh gak bisa terpenuhi gitu loh. Ternyata yang aku butuhin selama ini tuh cuma pengertian udah gitu. Oke cakep. Dan tau segalanya tentang aku udah. Karena kadang mau temen, mau fans itu tuh gak tau hal segalanya tentang kita kecuali diri. Dan gak bisa. Betul. Iya. Kecuali diri sendiri. Bahkan sama pasangan pun mau pasangannya semengerti apa pun yang tau diri tuh diri sendiri. Betul. Nah itu yang gak ngedapetin gitu. Dan kamu kehilangan itu sejak sosok mama pergi. Hmm karena biasanya mama tuh yang paling tau walaupun aku gak ngomong. Iya makanya kamu gak mau balik ke Jakarta itu karena di Jakarta itu kamu bersama dengan mama mengalami banyak hal. Iya. Oke. Kadang tuh sampe sekarang pun jujur aku pernah sampe ke psikolog. Kenapa sampe ke psikolog? Iya karena maksudnya aku ngerasa sebegitunya. Se..se..apa ya..se..se.. orang yang gampang percaya orang lain. Hmm. Kamu sangat percaya sama mamamu. Dan kalau udah kayak begitu kamu untuk mencari orang yang kamu bisa lay down. Untuk bisa mem..apa..telanjang lah maksudnya. Itu semua itu sulit. Sulit. Iki bisa? Bisa. Dan pada saat itu kenapa kan tadi pertanyaan yang pertama banget. Kesamaan apa. Iya. Nah itu tuh semua jadi terbuka. Aku sama Iki tuh sama-sama jadinya. Karena ada satu rasa ya. Karena Iki juga ternyata selama ini maksudnya dia kesepian banget gitu loh. Kayak.. Dia ngerasa.. Sama yang aku rasain. Maksudnya at least kita tuh.. Mau beli apa bisa nih gitu. Ternyata kita mau.. Mau ngapain aja nih bisa nih. Mau ketemu keluarga juga bisa. Apalagi kalau misalnya dia ya. Dia kan di Jakarta. Sama-sama lah. Masih sedairah lah. Walaupun Bekasi, Jakarta gitu kan. Aku kan.. Jakarta, Bali gitu. Tapi dia tetep ngerasa sepi gitu loh. Dan hal itu sama yang aku rasain juga. Dipertemukan oleh rasa sepi. Anjay.. Paham gak? Gue paham. Gue pernah ngalamin nih. Gue pernah ngalamin. Iya gitu loh. Jadi kayak.. Ternyata gitu ya rasanya ya. Maksudnya ketemu orang yang.. Yang sepaham dan se.. Apa ya.. Sefrekuensi. Sefrekuensi. Ternyata kalau saling ngisi rasanya gitu ya. Cagat. Ini poin bagus nih. Iya. Jadi waktu ditanya sama temen. Lu kenapa? Lu ini.. Enggak. Gue gak kenapa. Tapi di saat tanya itu gue bisa dirjawab gitu. Oh berarti lu tidak gampang tergoda dengan.. Omongan.. Ininya cowok. Fisik ganteng. Tapi lebih kepada values nilainya ya. Karena gini. Gue pernah dideketin sama cowok ganteng. Iya. Enggak. Malah enggak. Sini orang ilfi lu. Kenapa ya? Enggak tau cowok gitu juga enggak. Kalau cewek. Enggak sih kalau lagi sakit sih gitu. Mohon maaf ya. Kita enggak beda kalau misalnya itu ya. Apa sih? Enggak beda ya. Enggak beda ya. Walaupun dalam hati. Apa sih nih? Tapi boleh juga lah. Oh ya. Jangan gitu. Nanti kalau begitu gitu. Dinyanyi lagi. Bagaimana? Enggak. Awas aja lu. Enggak ada gugala. Oke. Nah sekarang yang pengen gue bahas adalah. Ketika lu dipertemukan oleh semesta ini dalam frekuensi kesepian ya. Karena kalian berdua kesepian. Pengen cari orang yang bisa ngerti kalian. Karena sudah sama-sama kehilangan orang itu gitu. Apalagi yang kalian temukan dalam hubungan kalian yang bisa menjadi satu acuan. Ini gue lagi ngajak lu ngobrol nih serius nih. Untuk ngeliat ke depannya ini sesuatu yang harus kita develop. Karena kan cinta itu kan dia kayak benih ya. Dia tanam. Dua belah pihak nih harus saling nyiram. Nah apa nih yang lu bawa dia bawa untuk menyiram. Kita gak ngomong materi. Karena kalian baik-baik saja dalam urusan materi. Kita gak ngomongin popularitas. Itu kalian baik-baik saja. Sebagai seorang manusia. Sebagai seorang wanita. Sebagai seorang laki-laki. Kalian kan dipertemukan oleh rasa sepi nih. Lahirlah benih. Nah cakep ya. Benih ditanam. Kayak ngomong bapak gue. Benih ditanam ya. Disiram dong. Siramnya pake apa nih? Kepercayaan. Kepercayaan. Kepercayaan gak gue. Beda lagi. Yeay. Gak bener lagi. Enggak mikirannya apa? Enggak tau gue kepercayaan sama nih. Enggak beda apa dulu nih. Iya beda apa nih. Makanya kita harus sefrekuensi. Kepercayaan apa nih? Kepercayaan apa? Oke. Soalnya kalo misalnya gue gak percaya sama Iki. Terus gue ngerasa kayak gue udah ah udah lah. Gini-gini. Gue akan terus marah-marah sama dia. Dia juga bakal bosen denger marahan gue gitu. Oke. Trust ya. Trust. Berarti dengan kepercayaan ya. Dan ini. Dan setiap hari atau setiap apa tuh jangan pernah ngelupain kebiasaan. Kebiasaan say I love you. Kebiasaan. Sayang aku gini-gini. Maksud gue tuh biar gak ada love bombing. Kita love bombing. Jadi love bombing tuh kayak. Gue ke trap ke jaman sekarang nih. Love bombing tuh kayak apa namanya? Itu lah. Love bombing tuh kayak gini. Kayak manis di awal, pahit di belakang. Oke. Jadi misalnya kebiasaan. Di saat misalnya banyak nih aku ngeliatnya kayak. Pernikahan. Pernikahannya sudah lama gitu. Maksudnya bukan kayak kalian ya. Pernikahannya udah kayak mama papaku gitu. Udah gak pernah nanya udah makan belum gitu. Gue gak pernah lagi. Ya mungkin tapi. Gue dari awal tingkat. Tapi mungkin punya kebiasaan yang. Tapi kadang-kadang nanya. Iya betulnya. Enggak harus sudah makan. Tapi pasti kebiasaan. Kebiasaan I love you. Isri gue. Bilang balik. I love you. I love you sometimes. Ih gak mau lagi itu. Terus dia seneng. Kok gitu. Suami gue masih tetep suami gue berarti. Oh iya gitu. Karena kalau gue bilang I love you too. Suami gue bukan suami gue lagi. Nah itu maksudnya. Gak harus yang I love you. Tapi kayak maksudnya. Yang kita kenal gitu. Iya. Bahasanya. Jadi pasangan yang kita kenal dari awal sampai akhir itu harus sama gitu. Ah iya. Jangan berubah maksudnya. Nah ini masalahnya. Apakah ada salah satu dari kalian berusaha untuk menjadi orang yang diharapkan si dia. Untuk bisa membuat dia nyaman. Nah itu kan pertanyaannya disitu. Oh gitu. Lu ngerti kan maksudnya. Ngerti gue. Iya kan. Kadang-kadang cowok nih kalau kepengen deket sama cewek yang dia suka. Dia berusaha untuk menjadi ekspektasi si wanita. Semua sih. Dan sebaliknya. Ngerti kan. Apakah itu ada atau tidak. Nah itu yang harus menjadi pertanyaan. Karena gue waktu dulu sama Cici. Gue menjadi diri gue yang paling buruk. Iya. Dan Cici menjadi dirinya yang paling ya baik. Oke. Dan sampai sekarang. Oke. Gue paham. Ini begini. Dan gue sama Iki juga gitu. Oke. Jadi dari dulu. Oh my. Iki tuh nggak pernah yang dilebih-lebihkan. Dikurang-kurangkan. Jadi. Oh gini. Jadi satu hal yang gue pas Iki kalau nonton pasti dia ingat banget. Jadi dulu memperjuangkan gue untuk. Untuk sweet ke dia tuh. Menurut dia sulit. Karena gue di awal. Untuk ketemu dia itu tuh. Sudah. Menjadi diri gue yang seutuhnya. Yang sudah tidak mau pacaran sebenarnya. Oke. Yang gue sudah menjelaskan bahwa. Kalau gue nggak nikah. Ya udah gue nggak nikah. Oh jadi lu mau fokusnya cari suami. Cari duit. Duit sama suami. Duit bukan suami. Suami yang bawa duit. Nggak sih. Nggak. Gue bilang sama dia. Gue kalau memang nggak harus nikah. Gue nggak nikah. Gue bilang gitu. Iya lu maksudnya udah capek dengan pacaran ya. Capek dengan pacaran gitu. Terus akhirnya. Dia tuh usaha banget gimana caranya. Biar gue bisa luluh ke dia gitu loh. Iya. Ngerti kan. Tapi memang dia pakai caranya dia. Dan memang sampai sekarang dia begitu orang ya. Karakternya emang sweet. Emang sweet gitu. Oke. Dan gue tuh kan sebenarnya 11-12 sama dia. 11-12 sifat, sikap gitu. Jadi sebenarnya gue tuh anaknya dari dulu sweet banget juga. Sweet. Sama sama dia gitu. Iya. Tapi ada suatu hal yang ngerubah gue lah. Misalnya yang basi lah cinta-cintaan gitu. Sakit hati, pengalaman. Basi lah cinta-cintaan. Apalah cinta-cintaan nih gitu. Iya. Jadi pas ketemu dia tuh. Gue bukan mahal ini yang sweet seperti dulu. Yang udah cuek. Yang udah cuek banget. Tanya dah. Basisnya kayak. Berarti udah dingin. Udah dingin. Dingin banget. Susah dia ngejar you. Susah. Susah ngejar you. Susah ngejar you. Susah ngedapetin perhatian tuh susah dia. Gimana ceritainmu? Dia udah pernah cerita belum? Cerita dulu pendekatenya bang. Emang Iki gak cerita? Enggak. Iki cerita mamaknya. Mamaknya isi. Aku liat juga pemuatnya. Mamaknya seru banget tuh. Mamaknya masih ini. Gitu ya. Lu cerita yang lain aja. Gimana sih proses pendekatan lu sama Iki? Jadi Iki tuh ngeliat kamu tuh kok cuek banget. Kayak gitu. Kok kamu tuh kayak gak ada perhatiannya. Terus akhirnya. Ya gitu. Terus gue bilang. Tapi kan belum jadian kan waktu itu. Belum. Ya apaan sih lu Ki? Orang cuma belum jadian Ki. Tapi gue gak lakukan hal-hal gitu. Sampai gue jadian pun gue kayak gitu. Cuek aja gitu. Cuek. Bagaimana dengan aku. Ya ya. Dia nih kayak. Jago juga nih mainnya. Ya gitu ya. Itu tuh cukup ya. Bukan sama mata-mata. Karena mau. Lo harus kena nih. Pelet gue nih. Gitu enggak. Tapi memang begitu. Keadaannya pada saat itu. Tapi udah gak berstrategi kan. Enggak. 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 Makanya ada judulnya gue ciptain satu kisah sempurna. Itu buat Iki kan. Oh. Nah itu tuh. Awalnya kan. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama. Menyembuhkan luka. Saya ingin lagi ku mengulang. Keliruakan cinta. Itu tuh artinya. Maksudnya. Dia tuh masa lalu gue tuh bikin gue sakit hati banget. Yang gak mau buka hati. Itu cerita lagu tuh gitu. Akhirnya lo dateng. Oke. Gue menyembuhkan luka. Gitu. Terus. Anjay. Anjay banget ya gak sih. Aku suka nih. Terus. Terus. Itu tuh gue kayak. Itu sampe yang kayak. Bikin gue mau ngomong. Bahwa gue cerita sama dia. Akhirnya kayak. Kalau kamu mau sama aku. Kamu harus pelan-pelan bisa menerima. Gue bilang gitu. Eh tunggu, tunggu. Sebelum lu kesitu. Apa yang membuat lu kesitu? Iya din. Karena dia kayak. Kamu kenapa sih. Kamu kenapa sih. Kamu ngepush. Oke. Terus gue bilang. Kalau kamu mau sama aku. Kamu harus bisa menerima aku yang sekarang. Keluarlah tuh kalimat. Keluarlah tuh nyonyong-nyonyong gue kan. Terus gue bilang kamu harus bisa menerima aku yang sekarang. Karena aku tuh udah. Aku tuh orang. Gue bilang lah sama dia. Aku tuh orangnya. Kalau misalnya udah tau. Keburukan orang satu. Apalagi pasangan aku. Kalau temennya gue ya. Wah udah lalu gitu. Bodo amat. Bodo amat lah lalu gitu. Kalau pasangan menurut gue agak sensitif kalau gue ya. Baik kalau pasangan tuh agak-agak. Misalnya agak-agak tuh. Gue ketemu nih satu keburukan yang bikin gue sakit hati. Dia bohong atau dia apa. Boong ya? Hah? Boong lu gak suka tuh ya? Iya boong. Atau ngecewain pasangan mah? Ape. Ngecewain banyak. Ape apapun itu. Kayak ngebohong, selingkuh. Boong. Udah pernah diselingkuhin? Oh gue dulu. Pernah. Udah pernah diselingkuhin? Percali. Boong udah sering. Empat kali dalam hal yang mau. Maaf ya. Itu kutukan wanita cantik biasanya. Iya. Harus mengalami perselingkuhan. Oh gitu. Kalau perselingkuhan gue jadi incuan. Iya jadi lagu. Iya kan. Oke gitu. Terus gue gak bisa dengan hal kayak gitu. Pokoknya udahlah percintaan gue dulu tuh. Ah sudah lah gitu. Oh banget kayak lu percinta. Lu bercinta apa sih? Apa sih lu? Eh bener. Sumpah gue pernah sama satu cowok terus diselingkuhin 4 kali. Lu tau pertama diselingkuhin? Gue pernah ditendang. Gue pernah. Ditendang apa? Pernah. Sebelum lu jadi mahal ini sekarang? Iya lah. Oh kalau mahal ini sekarang ditakut juga nendang lu. Nendang balik palanya ya. Gitu. Sonding nama dong. Kalau Instagram. Jangan. 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 Kasian. Kasihan. Tuli di sini aja ya. Jangan. 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 tuh udah putus sebenarnya udah putus terus tapi ini orang-orang pernah nggak tahu mantan gue ini deh udah putus terus kayak dia tuh masih ngejar 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 terus dia bilang kayak kamu kamu tuh apa kamu tuh jangan gendut-gendut gitu dong blablablabla tapi dia masih ngejar gue oke pada saat itu gue lagi gendut-gendutnya tuh waktu di Idol pasti kalian nonton nggak yang aku aku di Idol gendut cabi gendut banget apa gimana gendut titik gue cabi banget lah terus kemudian terus dia kayak kan ngechat ngechat kayak kamu lah apa kabar masih ngejar banget sampai masih ngechat mama masih ngejir mama terus dia bilang kayak kamu tuh jangan 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 kamu kurusin dikit lah gitu itu body shaming menurut gue itu body shaming itu dia nyari perhatian lu aja nggak terus gue tanya sama bapaknya iya bapaknya bilang iya memang harusnya kayak gitu sih soalnya tante aja tuh ngurusin badan demi Om oh dia menganut itu oke oke kayak gue gila om pernah disuntik hormon hamil Om ya itu perspektif Om tentang itu berubah deh Om jadi dia menganut calon menantu yang badannya itu itu tidak-tidak ada fatnya ya iya acara nama mumi makanya udah anak-anaknya ngoyor gue lagi kira-kira oke nah ya oke ke sini aku Nggak mau lagi cinta-cintaan teh kucing ini gitu lah Iya ya kita bisa paham sekarang ya paham lah terus akhirnya udah dia kayak maulah pelan-pelan dia menerima gue dengan sampai pacaran pun dia menerima gue sabar yang lalu nih keadaan kayak gitu mau dicuekin mau dicuekin banget sih enggak karena gue masih ada rasa-rasa mahal ini yang dulu tuh keluar-keluar lah tiba-tiba pendek ya enggak apa pendek-pendek banget misalnya dia kamu apa kabar udah makan belum hari mau kemana baik udah nggak baik-baik udah iya baik-baik udah ada jaman dulu nggak ada belum 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 lahir kaum-kaum kalian ya baik udah kan pertanyaan gue banyak iya Oh ya udah eh kamu lagi-lagi apa ya kamu like up ya asik sendiri kamu like up itu buat kita cowok-cowok menantang loh memang kayaknya cowok itu butuh emang butuh tantangannya ya mungkin gitu kalau nyari gue tuh gitu pada saat itu gitu Iya mungkin ya mahal ini nih cari nih gitu jadi karena ngomong soalnya dia mungkin kan gampang cewek-cewek mau ya juga jual mahal dia pasti juga penasaran wajah nih oke berarti kita sampai di titik penasaran dia terjawab dengan lu mau nih mau untuk akhirnya bisa menerima dia nih di momen apa nggak tahu mungkin karena kebiasaan pelan-pelan kali Oh jadi nggak ada jadiannya gitu kayak lah ya nyatain eh gue tuh sayang sama lu lu mau nggak jadi pacar gue gitu ada jadinya akhirnya ada jadi ada jadinya dan Maksudnya gue juga menyatakan bahwa gue suka sama dia juga Maksudnya saya thanks gitu kalau udah mau usaha selama ini berapa bulan betar sih ada sebulan kali ya tapi tapi gue tuh sebenarnya udah merasakan hal yang menurut gue nyaman disitu cuman gue gue nggak mau langsung kayak gitu sih eh gue nggak bisa gitu sampai detik ini pun kayak kamu nggak nanya aku udah makan deh gitu gue pernah jawab satu hal mas gue PDKT sama dia gue gedeg banget kan dia nanya kamu nggak nanya sih kamu nggak perhatikan sih kamu nggak nanya aku udah makan gue bilang gue mau nanya udah makan kayak gue mau nanya nggak nanya mengatakan kalau kamu mati gila gede ini beda di beda gitu 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 kayak Tuh nggak makan doang dipermasalahnya nancir kan kalau gua makan rumah tirus akhirnya biar berhenti Iya ternyata itu ternyata ininya poinnya gitu terus gue jadiin lagu lagi tuh dan gue baru paham hal itu gitu oh gitu ya ternyata Oh gitu ya, jadi sekarang udah kebiasaan, misalnya udah makan belum, misalnya udah gini belum, ternyata dia pengen gue perhatian, jadi ya udah gue perhatian Berarti si Iki tuh pengen lu memiliki sisi lembut juga kali kayaknya ya? Iya, tapi kan ya sisi gue yang lembut tuh ada sebenernya, cuman gak dengan cara hal kayak gitu, halnya gue pernah nih misalnya di rumah Iki gitu, gue chat asistennya dia atau gue chat orang rumahnya dia gitu Ntar ada paket ya, blablabla gitu, ternyata tuh kan gue paling gak seneng tuh kalo liat sesuatu hal yang berantakan, walaupun gue anaknya berantakan juga Kadang tuh ngeberesnya atau ngerapiin tuh kalo sesuai mood gue gitu loh, pada saat itu tuh gue ngerasa gue harus ngerapiin nih kamarnya, dia berantakan banget nih gitu kan Terus gue chat lah orang rumahnya kalo ada paket, karena gue beli gitu, jadi gue beli paket lemari-lemarian buat gue rapiin, jadi kawar mandi dia rapiin Jadi cara gue perhatian tuh gitu, masakin gitu, bukan yang mengucap gitu loh, nanti gak? Beda nih? Gitu, gak yang Gak Gak, langsung gitu Gak, tapi Iki tuh Sukanya di gituin Kayak sukanya di Kamu tuh belum bilang nge-love ya hari ini gitu Nah itulah apa namanya? Jadi love language-nya apa dia? Love language-nya kalo Kak Mahal ini dia act of service Berarti kamu act of service, love language-nya, Iki, love, love, words, affirmation Oh Pantus Iki tuh gampang jatuh cinta ya? Tiap ketemu orang, I love you, I love you tuh Eh gue gemuk deh, beneran Kemarin gue bilang I love you, dia bilang I love you juga Gue udah bilang sama dia, awas aja lu kalo misalnya udah married tuh gitu ya, pagi-pagi sarapan lu tuh beda loh Di tubuh lu hilang, gak ada tuh Bukan sosis, bukan sosis lu Ini gue udah mulai agak akhirnya bisa ngeliat banyak hal dari diri lu dengan karakter lu ya Maksudnya dari kisah lu juga ya Itu mungkin bisa ngejawab juga tuh ada beberapa pro kontra tentang Mahal ini Yang gue dapet di sosmed kayak waktu sama Natalie ya Natalie, masih inget? Lu sempet jadi omongan karena katanya sikapnya kurang sopan Oh Masih inget ya? Iya, ini gue pindah Ha, lucu banget Jadi gue itu tuh emang mukanya emang gitu Iya, iya, kita bisa liat Eh, ini lu you know lah Lu ketemu gue tuh kayak Bukan berarti lu jahat, enggak? Iya, terus kayak It's just the character Iya, terus kayak, udah terus mau gina-nanjir sempet gila Terus nih, waktu itu tuh kayak banyak sih sebenernya beberapa bukan disitu aja tuh kayak beberapa fans pun juga Terus waktu itu nih, gue sempet nyanyi waktu kemarin di Bali Gue secinta itu sama Bali gitu Pada saat itu tuh gue ketemu banyak orang yang mau nontonin gue di Bali itu adalah anugerah buat gue Karena kenapa anugerah buat gue? Karena banyak lah kalo misalnya di Bali itu pro dan kontra lah pasti ya Lagi gue sama Iki gitu kan Terus ini kejadiannya menurut gue mirip-mirip lah namanya netizen gitu Itu tuh dia, gue tuh lagi waktu itu tuh seminggu full padet Kalo gak salah seminggu apa lapan hari gitu Gue full padet bener-bener bolak balik Batam Jakarta, Bandung Jakarta, Bali Jakarta gitu Padet? Padet lah gitu Oh, Bali, Bandung gitu Padet lah gitu Terus akhirnya gue dibilang Eh, gue bilang lah ke manajer gue bahwa gue tuh gak mau turun Karena gue mau tidur Di mobil Capek Capek banget Capek banget gitu tuh Pokoknya, Bandung ini, 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 ini gitu Terbang mulu Wah Terus apalagi waktu itu gue nyanyi di Bali Jadi kayak jauh gitu lah Ya ngerti lah, capek Capek gitu Terus gue izin lah Kak, gue di mobil dulu ya Karena gue nyanyi itu Nyanyi jam berapa sih gue, Kak? Jam 9 ya Jam 9, gue nyampe jam 7 Perlu istirahat bentar lah Ah, gue bilang, gue tidur ya Gue dibilang lah sama Kak Biondi Biondi, manajer gue bilang Kak Biondi, gue tidur dulu Nanti gue turun gitu Oh yaudah Karena dia juga tau banget Kondisi gue tuh Karena saat itu gimana kan Dia nemenin terus kan Tidur lah, gue tidur Terus Udah nih, turun-turun Dia bilang Link foto bentar ya Dibawa Sebelum on stage Karena Ada bapak ini, bapak ini, bapak ini Ya penting Oh yaudah Ya gitu Turun lah gue turun Terus akhirnya Akhirnya gue naik Gue nyanyi Ya kan misalnya Lu bisa ngeliat muka gue kayak gimana kan? Emang orangnya judes aja mukanya Emang Ini gak suka basa-basi? Mukanya emang gitu gitu? Mukanya gak suka basa-basi? Udah terima kasih Iya Maksudnya kayak Gitu mukanya Tapi gak pernah maksud begitu Gitu loh Paham, tapi itu bisa jadi Salah tangkap orang Nah, betul Dan gue gak pernah Maksudnya Gak pernah nyadar hal itu gitu Gak pernah nyadar Kalau tiba-tiba muka gue gitu tuh gak pernah nyadar Iya Karena memang muka gue mau diapain juga gak bisa Udah coba gitu Karena gue pernah kayak misalnya Beberapa orang gue mau di stage dimana gitu Misalnya di Bandung Atau di mana terakhir Bengkulu gitu misalnya Tuh gue Mau gimana Ada orang gak sengaja nge-videoin gue Gak orang nge-sengaja nge-videoin gue Gue keluar kamar Keluar kamar Terus kayak Itu dimana ya? Bukan di Bengkulu deh Di Makassar Jauh lagi kesananya gitu Sidrap dimana lah ya Ya itu ya Pokoknya Terus keluar Terus gue ngeliat videonya di tiktokan Anjir enggak Jutek Banget ya Muka lu jutek banget Banget Padahal gue gak pernah niat hal itu Ngerti gak? Maksudnya dia videoin diem-diem? Iya Dan gue juga pada saat itu Emang gak bisa foto Karena waktu itu emang buru-buru Selain buru-buru Disitu Banyak orang depan kamar gue Ternyata nungguin Dan kalau misalnya gue Anggepannya kalau kita Lu pasti ngerti lah Kalau kita ladainin satu-satu Itu akan bikin kita makin lama ke stage Dan kita kan gue harus ada Di backstage gue harus ada Briefing Doa dan lain-lain Itu gak akan kejar Pasang ini Pasang itu Nah kejar Nah pas gue Ternyata emang muka gue gitu Lu gak ada bahasa basi? Gak ada Biasanya kan kalau kayak gitu Wah gue gak kejar nih Gue ngomong Saya lagi buru-buru nih Gak emang lagi gak ada bahasa basi aja Tapi kadang gitu Kayak maaf ya Kadang gitu Cuma kadang emang Gue ngeliatnya Gue nyelonong aja gitu Oke Nah ini kan yang sering akhirnya jadi salah tangkep orang Karena orang Indonesia itu paling gak suka ketika orang sukses sombong Nah Nanggep kan maksud gue kan? Ngerti, nganggep-nganggep Lu bisa nanggep sama situ Nah gestur-gestur sombong ini akhirnya mungkin bisa jadi salah satu batu sandungan lu Betul Lu udah ngerasa itu? Udah ngerasa, udah ngerasa hal itu Maksudnya banyak Enggak banyak sih Beberapa ada orang yang bilang kayak gitu Karena muka gue yang sangat jodoh tuh ini Terus kayak gue Sekarang tuh mau pertanyaan Gue pernah ngepon kaca Anjir gue harus gimana sih senjumnya Lu depan kaca? Lu depan kaca? Oke di toilet gue Oh perlu kesikiater Enggak sih Anjir jelek gitu Gak sih gue harus kayak gimana ya Coba-coba Lagi jodoh Lagi jodoh Kak minta foto dong Oh iya Oh iya Gue sampe gue pernah kayak Oh iya Gue pernah ngeliat juga video di tiktok Jadi gue gini Oh iya Tadi gak pernah masuk jodoh tuh gak pernah sih gimana ya Dan satu sisi lu ngerasa ngebohokin diri sendiri ya Iya tapi Gak pernah masuk kejutekan itu gitu loh Gak pernah masuk buat Gitu gak pernah Emang niat gue tuh mau meladain kalian kok Iya 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 Coba caranya mungkin tidak seperti wanita-wanita lain yang mungkin Mempunyai wajah bersenyum berseri gitu Tapi gue suka sih you have your own character sih Karena muka gue tidak muka yang senyum Kadang orang tuh Gue kan suka nge-post Apa nge-post foto yang Asik Gitu kan Gitu Terus Komen-komen orang ini tau gak apa Wah ini cocok banget jadi Jadi pemain film horror Saking serem ya Gitu ya Ada gini ya Aduh gue sering banget bisa ngobrol sama lu hari ini Gue di luar ekspektasi gue Oh iya You are di luar ekspektasi gue Menurut gue lu menarik sekali Terima kasih Pantes iq itu tertarik banget sama lu Karena gue tau iq itu pasti gampang banget lah Dia bisa dapet cewe cantik manapun Apalagi seorang penyanyi ya Tapi you have your own character Dan gue suka Tapi gue juga turut Apalagi namanya Turut ikut bisa ngerasain Ada di dalam lu nih Apa? Ada sesuatu yang besar Apa tuh? Iya gue gak tau ya Koneknya mungkin sama mama lah pasti Karena biar gimana pun Peran mama tuh masih ada di dalam hati lu Besar gitu Iya lah banget lah Ini kan lu udah sampe di titik ini Pesan apa sih yang lu pengen sampein ke mama nih yang sudah tidak ada? Tidak tentang gue tapi tentang dia Gue selalu berdoa dan selalu Selalu bilang Maksudnya gue kan masih Percayakan umurnya Maksudnya gue juga masih suka berdoa Itu gue bilang jalan aja jangan pernah ngeliat ke belakang Jalan aja ke tempatnya mama Maksudnya kadang tuh gue gak mau dia kayak Worryan anak-anaknya Worry anak-anaknya gak sukses Worry anak-anaknya harus terluka Worry anak-anaknya itu gue gak mau hal itu terjadi Jadi dia fokus aja ke depan Apa yang harus dia jalankan disitu Apa yang harus dia terima sama yang di atas Itu dia jalanin aja Gak usah khawatirin kalian Gak usah khawatirin kita Kalian baik-baik saja Kita baik-baik saja Kita pasti Gue, abang gue Bertiga tuh Soit banget bertiga Jadi jangan khawatirin bahwa kita akan berantem Kita akan misah Kita akan apa Enggak Sampai detik ini gue sama abang-abang gue tuh Soit Sohib itu bahkan ke papa juga Jadi kayak Don't worry gitu Kali yang baik-baik saja Gak baik-baik saja Hah, aku mengharapkan aku menangis ya Tidak Enggak sih Ada yang namanya subtext ya dalam hidup ya Terkesannya tertawa pada saat bercerita Tapi sebenarnya kita bisa mengartikan harunya Anjay Sebat banget hari ini Barangnya bagus nih ya Ada lagi pertanyaan buat mahal ini Speel TV Speel TV Speel TV Speel TV Ya penggemar Buat penggemar Project ke depan Selain menikah Ini bukan project Itu karakter bukannya Project masa depan Proyek terbesar lagi dalam hidup Proyek ke depan Karya Ya kan lu pengen dikenal karya nih Dapat keyakinan kita bahas kan Itu lagi goreng-gorengnya Kedepannya itu Aku bakal ada Biasanya orang-orang untuk nanya Kayak fabula 1.0 di Malaysia kemarin aja Udah ada kenapa di Jakarta Tidak ada Oke finally Sudah ditangani bahwa kita akan Tanpa bulat 2.0 di Jakarta ada Tapi ditunggu Oh gitu Kapan? Tahun ini? Tahun ini Tahun ini Akhir tahun ya Oh ditunggu Akhir tahun ya Oh ya Tidak mau ya Tidak mau ya Tidak mau ya Tidak mau ya Tidak ada